Orang-orang soleh terdahulu, gak cuman para nabi, sahabat, siapapun itu Mereka pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit, bahkan terambuni Ujian lebih berat dan lebih parah, tapi tetap jadi orang lebih baik dari kebanyakan Ngapain mereka hidup kayak gitu? Dan mereka tetap bisa jauh lebih bahagia daripada Firaun yang punya segala-galanya Kan bukan tanpa alasan Allah ngasih contohnya Firaun Firaun hidup 400 tahunan, 400 tahunan Tanpa pernah sakit, tanpa pernah demam, tanpa pernah batuk sekalipun selama 400 tahun Raja, kaya, istri soleha, berkuasa, kurang apa lagi Apakah mulia? Enggak, hina Apa buktinya? Enggak ada tuh orang tua yang ngasih nama anaknya Firaun Ibu anaknya lucu banget, siapa namanya? Firaun Enggak, hina, biasa aja, udah Sedangkan semuanya pengen bahagia, sedangkan semuanya pengen mulia Sedangkan orang yang telah ngejar itu semua, enggak Maka ya dari situlah, disitu akal kita, akal bermain lagi ya Bahwa, oh iya, apalagi waktu itu saya ditambah survei Siapa bandar judi yang udah melakukan ini lebih dari puluhan tahun yang lalu Saya pengen tau endingnya seperti apa? Ngecek, tanya-tanya pendiri kasino itu Seperti apa ya sekarang? Oh, udah mati, kena HIV AIDS Ada yang gitu Kalau pendiri kasino itu gimana? Dihianatin anak istrinya, kabur sama laki-laki lain Ada Yang itu gimana? Oh, dihianatin anak buahnya, masuk penjara sekarang Kalau yang itu gimana kasino yang itu? Oh, dia tetap kaya sih sampai detik ini Tapi anak-anaknya mati overdosis narkoba semua Enggak ada yang berhasil, enggak ada yang happy ending Ya, jelas seolah pemilik dunia ini enggak rito Ya, dengan itu semua Sedangkan ada orang yang melepaskan itu semua, tetap bisa bahagia Jadi pilih mana? Bahagia dengan cara kita atau dengan cara sang pemberi kebahagiaan? Ya, bismillah Allah, walaam, walaam, walaam Itu dulu aja ya Yang kedua tentang cara istiqomah Macem-macem sih Tapi kalau saya pribadi, mengambil cara yang ini lebih efektif Kalau untuk diri ya Dengan cara mengingat dosa-dosa sendiri Kayak misalkan contoh ya Misalkan pas lagi capek beribadah Terus dibisikin sama syaiton Enggak, itu yang lain ibadahnya enggak sebanyak kamu Maka tinggal jawab dengan hati Bahwa orang Dia lima waktu doang Kadang itu pun zuhurnya setengah tiga Asalnya setengah enam Seumur hidup enggak pernah duha Seumur hidup enggak pernah tahajud Dan dia enggak pernah berdakwah misal Orang seperti itu masih bisa enggak ke surga? Masih bisa insya Allah Kenapa? Karena saya tahu dia enggak punya dosa sebanyak saya Terus diri ini Yang layak Allah matikan detik itu juga disana Udah gitu Bukannya Allah matikan Malah diizinkan pulang Diizinin ngaji Ketemu guru-guru yang baik Dipersilahkan kesini Ketemu kalian yang soleh-soleha Diajak ngaji bareng Ya Terus diri ini Enggak pengen belajar lebih banyak Enggak mau menghapal lebih banyak Enggak mau berbuat lebih banyak untuk Islam Saya ngerasa enggak tahu diri aja di hadapan Allah Malu Ya Saya sendiri soalnya enggak suka sama orang yang enggak tahu diri Masa saya mau membiarkan diri ini Jadi orang yang enggak tahu diri di hadapan Tuhan yang enggak mau Ya Jadi ingat ke arah sana Paling kalau pengen ditambah lagi Jangan lupa untuk wisata rohani Kemana wisata rohani? Ke kuburan Ngeliat ada orang yang dulu lebih kaya Dari saya dan bapak saya Mati juga ujung-ujungnya Bukan ke mall Bukan ke mall Jangan ke mall Atau kalau di Bandung ada namanya rumah singgal fati Di Surabaya ada rumah kanker Indonesia Oh itu isinya orang-orang yang Udah difonis dokter umurnya 6 bulan lagi Anak-anak umur 3 tahun Penyakitnya aneh-aneh Hidrosepalus Kepalanya besar Jantungnya bocor Ada tumor di otak Yang seketika kita mampir ke tempat kayak gitu Masalah kita langsung jadi receh Demi Allah Bakal jadi malu sendiri Kalau kita pernah bermasalah Cuma gara-gara mempermasalahkan Pusreng kalah melulu Banting handphone Lemah Bukan seperti itu Pemuda yang diharapkan Islam Itu menghidupkan hati banget Bener Ya Sama kalau bisa punya momen-momen Banyak beristighfar di sebelum subuh Di waktu-waktu sahar Ya Di surat azariah ayat 18 Seorang-orang yang beristighfar Di waktu sahar Oh itu Hidup hati nanti ya Hati hidup Akan berusaha untuk isi koma insya'a Caranya banyak sih Tapi mungkin segitu dulu ya Allahu alhamdulillah Insya'a Kalau mau bahagia Kita semua sudah tahu Dari guru Oke Oke Kalau dari guru saya pakai peci dulu ya Sampai jumpa di guru ya Sampai jumpa di guru ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang orang yang udah pada kerja, bapak-bapak, dikasih SMS sama bosnya. Selamat ya gaji kamu, saya naikkan. Naik berapa bos? 50 ribu sebulan. Betek. Padahal tetap aja 50 ribu lebih besar dari 2 ribu. Ya? Emang gitu dunia, Pak? Soalnya. Ya? Tapi memang ada momen-momen yang seperti kayak misalkan, ya tadi. Ketemu orang yang udah punya itu semua lebih benderita. Ada momen, mereka memang biasanya larinya ke dunia lagi. Kayak izin. Ada yang pergi dugem, ada yang konsumsi narkoba, ada yang minum-minuman keras. Tapi selepas mereka ngelakuin itu semua, sama ngajak ngobrol. Mereka bilang, sampai kapan ya saya hidup kayak gini? Kok jauh lebih tenang kayaknya kalau kita pulang lagi ke Indo, kumpul di rumah hangat, dikelilingin anak cucu, gitu ya. Serius, Pak? Ngomong kayak gitu, Pak. Saya bilang, orang di Indo udah pada tinggal di ruang tengah, Pak. Karena gak punya kamar lagi. Ya. Sedangkan dia jelas orang yang rumah, kamarnya luar biasa banyak, Pak. Mereka tuh jenis-jenis orang yang kalau ada, kalau uang itu bukan masalah, Pak. Anak-anak kita bosen, minta uang jajan main ke warung. Anak-anak mereka bosen ambil handphone, pesen tiket ke Singapura, Pak. Gak bawa apa-apa. Beli baju di sana, buka hotel di sana, beli koper di sana. Saking uang bener-bener bukan masalah. Gak ada momen seperti misalnya, ini cuma salah satunya. Ketika akhirnya, kadang mereka banggain, wah anak saya kuliah di Jerman, wah anak saya begini dan begitu. Tapi ketika mereka ngeliat di pinggir jalan di sana, karena tetap ada kesenjangan sosial juga ada, orang yang sederhana gitu juga. Di pinggir jalan seorang ibu dijemput sama anaknya, cuma naik sepeda ontel biasa. Atau anaknya, atau ibunya dibawakan barangnya oleh anaknya. Atau ibunya makan disuapin oleh anaknya. Dibukain kulit jeruknya oleh anaknya. Itu wajah mereka gak bisa bohong, wah. Tahu mupeng, mupeng, muka pengen, gitu ya. Ngebatin gitu, ngeliatin. Kapan ya anak saya seperti itu? Sekalinya di rumah, rumahnya gede banget. Kebayangan rumah orang kaya pernah liat ya? Dari ruang tamu sampai ruang kamar anaknya kan harus naik angkot. Saking luas. Gak ini hiperbola sih ya. Tapi memang kan rumah orang kaya besar kan? Jadi sekalinya mereka sama-sama di rumah gak ketemu sama anaknya. Kan di kamar anaknya pun fasilitasnya lengkap. Ada playstation sendiri, ada smart tv sendiri, ada internet sendiri. Gak ketemu sama anaknya. Bicara tentang anaknya yang di Jerman, terakhir kali nelfon kapan? Bulan lalu. Itu juga karena minta duit. Gak minta duit gak pernah nelfon? Sampai ada puncaknya, ada kejadian kayak gini ya. Orang, ini papi ma'ayah saya ngobrol sama keluarganya, sama cicinya, kokonya gitu ya. Cerita tentang orang-orang yang hidup teman-teman mereka zaman dulu. Dibahaslah satu orang teman mereka yang dari dulu memang paling kaya. Tajir melintir. Ditanya dong, oh si itu sekarang kemana ya dulu teman kita yang paling kaya? Dijawab sama cicinya. Ih, udah meninggal kayak nyaris busuk tujuh hari di kontrakan pinggir kota. Di kosan bubrok gitu. Serius? Bukannya anak-anaknya masih pada kaya. Justru anak-anaknya yang ninggalin bapaknya disitu. Lah kok bisa? Dulu ternyata ada satu ajaran dari si bapaknya kepada anak-anaknya ini. Apa ajarannya? Nah, kalau kenal sama orang gak jadi duit, gak usah kenal sama orang kayak gitu. Berhasil gak didikan bapaknya? Berhasil pak. Anak-anaknya jadi kaya semua. Tapi ketika bapaknya udah gak bisa ngasihin duit, gak bisa jadi apa-apa bagi si anaknya. Warisan udah dibagiin semua. Gak ada yang mau ngurus bapaknya. Kesimpulannya gimana? Ya udahlah, bukain kontrakan 700 ribu. Kosan pinggir jalan. Kosan pinggiran kota. Seminggu sekali pembantu kita jenguk giliran. Ketika salah satu pembantunya jenguk, udah busuk tujuh hari ya. Dan demi Allah, yang membunuh si bapak itu bukan masa tua atau sakitnya. Tapi perasaan dibuang oleh anak-anak yang dulu ia banggakan. Mikir itu orang-orang kaya di sana. Berarti saya buat apanya kalau lain anak saya tinggi-tinggi ke Jerman dengan segala macam fasilitas guru terbaik, sekolah terbaik, kampus terbaik. Anaknya tetep aja gak ada adab pada orang tuanya. Maka ngerasa nyesel gak sih? Udah bak-bak, banting tulang dengan segala resikonya jadi banjar judi di sana. Dengan segala resikonya bisa ketangkep, bisa dikhianatin orang, bisa dijahatin orang. Dengan ngelakuin itu semua untuk anak istrinya. Istrinya seringkuh lagi sama berondong. Anak-anaknya pada kayak gitu, pada kurang aja. Terus buat apa dia udah ngelakuin itu semua? Kosong gak? Percuma gak sih? Percuma gak? Silahkan rasain hidup dengan uang sebanyak itu. Sama aja gak ada bedanya. Karena nanti ada titik dimana duit itu ketika udah jadi gak masalah, nanti udah gak ada bedanya. Ketika punya uang segitu sama punya uang 100 triliun itu udah gak ada bedanya. Karena udah gak ada lagi yang terlalu mahal bagi kita waktu itu. Tapi ketika udah gak ada bedanya, justru itu yang mati rasa. Makanya ternyata di jaman dahulu kita bicara sahabat, ada gak kok yang kaya ada. Tapi di jaman sahabat, kaya itu efek samping. Bukan tujuan utama. Yang lebih mereka kejar adalah Allah Ridho dapat berkah udah gitu aja. Dan secara logika wajar dong, para sahabat dekat sama nabi. Sahabat, jujur, tawadu, amanah. Orang rebutan pengen kenal sama orang baik kayak gitu. Jelas dunia juga pasti ngejar-ngejar. Akhirnya ketika akhirnya oke, akhirnya ada orang yang dapat kaya. Tapi misalkan dari korupsi, dari judi, dari apapun. Akhlak kebejat, siapa yang pengen main sama orangnya akhlak kebejat? Gak ada yang mau. Jadi, ya itulah kehampaan-nya. Ah, lagian manusia mah kadang cuma penasaran doang. Kalau belum pernah penasaran, kalau udah pernah, oh gitu doang. Udah gitu aja. Sama aja. Ya, mungkin yang sedikit itu mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, Allah walaubisau. Jangan lupa. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya.